Oh iya, ini boleh dimakan nggak? Boleh? Boleh? Boleh Ini kok nggak enak? Daun pandan-nya jangan dimakan bener lah Itu daun pandan Tadi katanya gue makan Hai guys, welcome to my YouTube channel Jadi hari ini aku mau buat buko pandan Nah, jadi buko itu artinya kelapa, pandan itu pandan Jadi pandan kelapa Nah disini aku udah ada mutiara Ini mutiara yang aku bikin di video sebelumnya Abis itu ada gula Kelapa Ini kelapa yang dagingnya aja Natarikoko Ini natarikoko-nya, aku langsung masukin satu kantong ini Ini natarikoko-nya 360 gram Abis itu ada susu evaporei Agar-agar Ini aku pakai jeli nutrijel yang merasa kelapa muda Dan sama susu kental manis Susu kental manis Kita pakai 10 sendok makan Kan biasanya warna-warni Kan biasanya warna-warni Nah, tapi gara-gara pengen Aku warnain warna hijau Jadi aku misahin yang lainnya Ini aku misahin Beberapa ada yang masukin Nah, pertama Bahan-bahannya itu Ades aku berpihara Aku pakainya 100 gram Abis itu ada pelwarna makanan Di sini aku pakai warna hijau tua Gula Sama Kelisatan nilai Jadi dia bisa wangi deh Gulanya itu aku pakai 2 sendok Tapi kalau misal kurang manis Itu bisa ditambahin lagi Sesuai ke selera kalian aja Didihkan air sebanyak 1 liter Nah, ini udah mendidih Sekarang mau aku masukin sagu mutiaranya Dicuci dulu ya Abis itu kita tutup Biarkan 15 menit Apinya sedang aja ya Kalau udah 15 menit kayak gini Kita buka Abis itu kita aduk dulu Aduk sedentar Nah, karena airnya berkurang Abis kita rebus ini Karena kan jadi berkurang gitu Kita tambahin lagi deh 1 gelas air 1 gelas aja ya Jangan kebanyakan Nah, kalau kayak gini kan dia masih ada putihnya Berarti belum matang Kita tunggu sampai dia Warnanya benih Kita tutup lagi Abis itu Tunggu sampai mendidih Udah mendidih lagi Kita masukin gulanya 2 sendok makan ya Kalau aku Masukin vanilinya Masukinnya dikit aja ya Jangan banyak-banyak Lihat tuh Mutiaranya kayak loncat-loncat gitu Abis itu Kasih pewarna sesuai Yang kalian suka Itu kita kasih pewarna makanan Aku pakai pewarna warna hijau ya Hijau tua Tapi ini aku pakai dikit aja Kalau kebanyakan takutnya pahit Tuh kayak gini Warnanya juga tekarannya sesuai yang kalian mau aja Kita tutup lagi biarkan sampai mendidih Nah ini Kalau dia putih-putihnya udah sedikit kayak gini Ini Itu tandanya udah hampir matang Nah kita tinggal Matiin apinya Abis itu tutup Diamkan selama 1 jam Jangan dibuka-buka ya Biar dia matang sempurna Ini udah aku diamin 1 jam Udah bening juga Udah bening juga Nggak ada putih-putihnya lagi Tandanya udah matang Sekarang tinggal aku saring Nanti Ih tuh lihat deh Lucu banget kan Nggak nempel lagi Wow Udah nggak ada lagi putih-putihnya Warna hijaunya juga bagus Kita saring Nah ini kan masih kayak Takut agak-agak lengket Waktu kita makan Jadi kita siram dulu Pakai air matang Atau pakai air biasa yang kita minum Wah Yeay Kita tiriskan airnya Udah dibilas Tinggal dimasukin wadah Udah matang deh Siap dipakai untuk buko pandan Nah ini aku pakai nutrijel Aku mau bikin Gelinya Pakai yang rasa kelapa muda Untuk airnya Disini aku pakai Air kelapa 700 ml Kalau misalnya nggak ada air kelapa Bisa pakai air yang biasa aja Sama aja Takarannya 700 ml juga Makasih Masukkan nutrijelnya Masuk-masukin semua ya Masukkan nutrijel yang biasa Jangan lupa dikasih gula Gulanya kita pakai 5 sendok Ini masukin nutri gelnya Sekalian diaduk Jadinya gak gumpal Wangi banget Masukin gula 5 sendok Setelah itu masukin pandannya Ini aku pandannya udah diikat ya Kayak biasa Ini kenapa disebut buko pandan Soalnya buko itu artinya kelapa Pandan itu ya pandan Jadinya kelapa pandan Sekarang mau aku kasih Pewarna hijau Diaduk sampai rata Lebih wangi lagi Kalau pakai perisa pandan Udah mendidih kita matikan Nah ini kita tuang ke cetakannya Aku pakai yang kayak gini aja Wangi pandan Langsung buat aja Oh iya daging kelapanya Ini aku pakai satu kelapa muda Aku akan masukin susu evapurisnya Ini satu kalah ya Habis itu kita masukin susu kentang ganis Kira-kira Sekulah seneng makan Aku satu centeng ini aku itu langsung Sekulah seneng makan Soalnya dia dalam Nah ini udah Kita aduk ya Nah kalau udah Aku aduk rata Belum ada lagi Itu masukin kelapa mudanya Sama nata di kuku Ini aku sirup nata di kuku Ini aku sirup nata di kuku Udah aku saring Jadi yang aku masukin Cuma nata di kuku Waah Mami ya enak Sekarang saatnya kita sajiin Untuk sajinnya Aku bakal masukin mutiara Sama jelly-nya pertama Jadi di paling bawah Baru nanti kita siram mutiara sama jelinya udah aku masukin sekarang tinggal aku masukin sumberat susunya mana tadi kokonya lihat deh ini juga wangi banget wah lihat deh banyak lucu ada kelopanya enak banget nih kayaknya kecil ini kalau yang besar-besar gini bisa juga untuk ide jualan tadaaa udah jadi bau pandanya enak banget sekarang enak mutiara aku mau kasih mutiara di atasnya waaah lucu banget yeay udah jadi sisanya mau aku campur semua wuhh wuhh tadaaa waw ini udah aku campur semua ke dalam sini ya udah bagus macam itu ada bulet-bulet abis itu kotak-kotak jelinya ada kelapanya tuh di pinggiran atau di pokok waw bagus banget nah ini juga udah aku hias-hias ini lebih enak dimakan pas dingin-dingin jadi disaranin masuk kulkas dulu baru nanti tinggal dimakan hmm seger deh yang yuk 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 nih guys ini bukan pandannya nih guys ini tadinya yang gede tapi saya dikasihnya kecil buat testimoni ini ada agar-agar nya ada ini nato kekoko ya ini gara-gara dingin jadi segar-segar gitu guys rasa pandannya itu kerasa banget ngerasa nato kekoko nya itu kayak bercampur gitu lah guys sama pandannya ngereset gitu bikin segar mata ada rasa kelapanya juga nggak sih atau cuman aku doang ngerasain memang ada kelapanya memang ada nih rasa kelapanya kerasa banget nih guys di mutiara nya ini kayak ngeresep-nggeresep gitu nih nih jeli nya juga apalagi tambahan nato kekoko nya ini kan abah mantap apalagi dingin mantap oh iya ini boleh dimakan nggak boleh boleh ah yaudah buat terakhir aja buat penutupnya hmm rekomendasi banget sih guys udah dingin main seger nih udah aku mau habisin dulu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bye basically me 나랑 nabu 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 selamat menikmati selamat menikmati